Jumbo ini guys, kalau cincin pakai segini, aduh Orang patut, patut peor Aduh, aduh, aduh Nah Promosi lagi nih, mumpung belum payu Luar biasa ya Ini dem Berapa ini kita ukur Dem 25x30 ini U35 25x35 Ini unik lagi Ini adalah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe Alhamdulillah guys, gimana kabarnya hari ini Semoga anda baik, saya juga baik Alhamdulillah, amin Dan selalu seingatkan Jangan lupa like, share dan subscribe Alhamdulillah pada kesempatan siang ini ya Pagi agak siang Kita review lagi nih guys Nah ini hari minggu ini Review gosokan terbaru Saya gosokan di tempatnya Bambu Kelas Totogan Seperti itu guys Yang daerah Aera Karangsa Bung Totogan Gana sadang Gana bisa gosok Gana Pak burung Kelas Gana Silahkan kesana Gosok langsung saja Umay Aksat Karo SD Tutup Gana Tinggi Dili Dewes Belakan Jadi Bisa mungkin Saya promosikan Pokornya Tukang gosok Jadi Kalau ada Tukang gosok Disitu ada Seperti itu Nanti Yang berminat Silahkan WA 08 17 060 08 17 Seperti itu Yang belum Saka Saka Dibasih Boleh Jangan Sikip Lanjut Oke Untuk Edisi Kali ini Kita Review Tapak Jalak Ini guys Ada juga Giyok Matam Gos Luar biasa Uniknya Untuk Tapak Jalak Kali ini Lumayan Gede Gede Lumayan Jumbo Dim Dim Jumbo Jumbo Bagi yang Suka Dim Jumbo Silahkan Merapat Ini guys Mumpung Ada Biasanya Kita Bikin Cuma Dim 30 Paling Gede Ini Lebih Dari 30 Berarti Luar biasa Ini Ini Karena Tidak Ada Ring Jadi Saya Bikin Lofstone Saja Seperti Itu Mantap Jadi Nanti Saya Jual Lofstone Saja Jadi Nanti Bikin Mencari Ring Sendiri Seperti Itu Lanjut Saja Kita Review Dari Yang Pertama Ini Estimasi Jenis Jala Sutra Atau Septarian Nodul Sepertian Rock Tapi Ini Ada Motifnya Tapak Jalak Ini Lumayan Simetris Cuma Ini Sudah Tegak Lurus Horizontal Dan Vertical Cuma Yang Sebelah Sini Tidak Begitu Simetris Seperti Ini Laser Nah Kalau Yang Ini Kan Serat Nya Hampir Sama Kalau Yang Ini Belum Mantap Joss Dim Jumbo Ini Guys Kita Ukur Ya Dim Dim 11 11 Ale 35 Uh Ale Berapa Ini 34 Berarti Tidak Begitu Bulet Tapi Lumayan Ini Guys Jumbo Ini Guys Kalau Cincin Pakai Segini Aduh Orang Patut Patut Peora Aduh 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 Nah Ini Promosi Laki Ini Mumpung Belum Payu Aduh Mantap Luar Biasa Yang Berminat Silahkan Untuk Tapak Jalak Jenis Estimasi Ada Dua Kemungkinan Nanti Kalau Di Lab Kalau Tidak Marble Kasih Sepertinya Nodol Seperti Itu Mantap Disini Silahkan Berminat Mungko Warnanya Warnas Dasar Coklat Mantap Jumbo Sekali Ini Guys Tuh Kalau Kesini Paling Buat Leonty Bagi Yang Suka Leonty Monggo Kalau Untuk Yang Buat Cincin Ini Terlalu Wagyu Tapi Kalau Ada Yang Berminat Untuk Cincin Silahkan Monggo Cari Memban Sendiri Bikin Paling Kake Monel Atau Mungkin Perak Atau Pakai Ini Apa Tembaga Tembaga Sorry Itu Mantap Lanjut Lagi Nah Ini Juga Lumayan Jumbo Ini Estimasi Dari Batuan Jenis Gebro Kalau Tidak Salah Ini Ada Pirit Pirit Ada Warna Merlik Merlik Pirit Ini Sebenarnya Kuning Tembus Depan Belakang Yang Ini Juga Tembus Depan Belakang Benar Benar Asli Natural Tadinya Mau Saya Lab Bukan Cuma Bula Boleh Lab Nanti Kalau Ada Lab Otomatis Biar Batunya Harganya Lebih Naik Seperti Itu Takutnya Beli Seperti Itu Ini Untuk Harga Kisaran Ini Saja Untuk Satu Ini Saja Ini Sudah Mahal Saya Harga 500 Ribu Kalau Ada Lab Kisaran 100 Nambah Apalagi Jadi 150 Buat Ongkir Karena Ada Ongkir Polak Balik Jadi Tadi Kisaran Jadi 150 Ditambah 500 650 Ini Sudah Sama Lab Yang Berminat Kalau Yang Amos Di Lab Untuk Lab Biasanya Saya Kirim Polak Balik Kisaran Satu Minggu Mantap Joss Ini Juga Harga Sama 500 Ribu Tanpa Lab Kalau Sama Lab Jadi 650 Dimnya Tuh Mantan Belerang Bagi HP Ini Jangan Fokus Fokus Jadi Ini Belum Autofocus Ini Tebal 13 Lebarnya 26 Panjang 38 Mantap Jadi Yang Berminat Silahkan Mongo Harga Untuk Lostone Saja Tanpa ring Itu Harganya 500 Tambah Memo Untuk Kalau Ragu Tambah Memo Boleh Silahkan Harganya Menjadi 650 Jadi Tambah 150 Buat Memo Mantap Mantap Lanjut Lagi Ini Lumayan Adiknya Jumbo Ini Luar biasa Ini Bolak Balik Masih Satukan Dengan Yang Barusan Kita Ukur Ini Dem 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 14 Dem Dem 14 Tingginya Dem Dem 14 Panjang 30 Lebarnya 29 Nah Ini Luar biasa Matap Harga Masih Sama 500 Tambah Memo 150 Jadi Kalau Sama Memonya Itu 650 Nah Kalau Yang Ini Sudah Dipaskan Ring Ya Ini Dem Berapa Ini Kita Ukur Dem 25 Kali 30 Ini U35 25 Kali 35 Ini Ini Unik Lagi Ini Adalah Tapak Jalak Kiok Itu Ya Nah Itu Ya Yang Satu Lumayan Tegas Ini Tejanya Hijau Yang Disini Kali Airnya Hijau Muda Yang Itu Cuma Ini Boss Polanya Kurang Mengkilap Ya Karena Karakter Batunya Memang Susah Katanya Arter Diok Ini Memang Agak Susah Untuk Mengkilap Mungkin Karena Kurang Solid Yang Di Belakang Sebenarnya Tembus Tapak Jalanya Itu Cuma Agak Samar Tidak Begitu Kelihatan Tidak Kita Samakan Harganya 500 Ribu Biasanya Untuk Tapak Jalak Diok Itu Lumayan Langka Sih Biasanya Lebih Mah Tapi Kita Samakan Saja Ini Untuk Menyaman Ratakan Hargan Sudah Ada Leonti Tinggal Lokasi Rantai Harga 500 Ribu Seandainya Mau Tambah Memo Jadi Tambah 150 Jadi 650 Mantap Mantap Cos Lanjut Lagi Di Sebelah Ada Cinsinan Ini Ini Asli Lukulo Ini Warnanya Apa Kuning Kuning Kencur Kunyit Bosok Seperti Itu Warnanya Seperti Kunir Kuning Kunyit Benar Asli Batuan Lukulo Estimasi Ini Bukan Jenis Kalsiton Yang Disayangkan Ini Estimasi Jenis Kalsit Jenis Kalsit Seperti Halnya Mani Gajah Mani Gajah Kristal Itu Ada Yang Warna Putih Bening Ada Yang Putih Susu Kadang Ada Yang Warna Kuning Seperti Ini Ada Yang Warna Hijau Juga Atau Biru Jadi Jenis Kalsit Itu Banyak Warnanya Mantap Seperti Halnya Orang Sukabumi Di Sukabumi Itu Ada Nama Lokal Itu Namanya Gioksabun Hampir Warnanya Semirip Dengan Ini Oren Kekuningan Konyit Seperti Ini Gioksabun Itu Kalau Dilep Itu Juga Kalsit Jenis Jadi Bukan Jet Gioksabun Yang Di Sukabumi Kadang Orang Mengira Itu Gioksabun Itu Jenis Jet Tapi Sebenarnya Bukan Jenis Kalsit Mantap Atau Sering Dicebut Manigajah Dalam Dunia Pengasalan Jadi Seratnya Seperti Ini Agak Seperti Bubur Jadi Ini Baru Estimasi Jadi Perkiraan Jadi Belum Tentu Ini Nanti Kalau Dilep Luarnya Apa Kurang Tahu Yang Jelas Ini Baru Estimasi Yang Jelas Kita Sebutkan Punyit Lu Mantap Mantap Disini Ada Tapak Jalak Jasper Merah Lumayan Seger Sayang Ini Gak Begitu Simetris Ini Satu Gede Miring Satu RT Tapi Ini Estimasi Jenis Jasper Ini Ring Nya Ring 8 Monggo Yang Berminat Silahkan Untuk Tapak Jalak Jasper Kebumen Oh Yang Ini Belum Harga Harganya Ini Saya Hargai 250 Ring Ring 8 Sedangkan Yang Ini Harganya 200 Ribu Saja Ini Cash Karena Tidak Terlalu Simetris Gak Apa Apa Nah Yang Ini Ada Badar Besi Kursani Ini Sudah Dikosok Tim 15 20 Ring Nya Ring 7 Ring Titanium 7 Dan Ini Kita Tes Pakai Jarum Nah Nah Itu Benar Benar Nempel Lumayan Kuat Nah Untuk Yang Tes Oh Ini Tidak Terlalu Kuat Ternyata Tuh Ya Hanya Mengangkat Amplik Amplik Saja Nggak Sampai Terangkat Nengkap 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 Hanya Dipucukan Saja Tapi Lumayan Sudah Lumayan Kuat Ini Kalau Yang Ini Sudah Sudah Pasti Mengangkat Tapi Kalau Ditempelin Magnet Sudah Pasti Ini Seprot Seperti Itu Harganya 300 Ribu Untuk Bebek Kursani Ini Lanjut Lagi Disana Ada Liontin Kita Review Langsung Keduanya Ini Karena Bahannya Sama Ini Yang Ini Dimp Tadi 25 Kali 35 Ini Yang Dibelah Kemarin Kiraan Itu Warnanya Stabilo Ternyata Hija Seperti Ini Agak Kehitaman Dan Hija 2 Ini Juga Salah Ngosok Tadinya Harusnya Flat Jadi Motif Hilang Cuma Masih Ada Keluar Motif Lagi Seperti Mata Ini Dua Ini Seperti Mulut Ini Hidung Ini Ini Membentuk Sebuah Karakter Atau Motif Tadinya Ini Gambarnya Bagus Mirip Seperti Diri Peri Wikuan Im Tapi Karena Salah Ngosok Harusnya Fred Ini Dibikin Jenong Akhirnya Motif Hilang Tapi Yaudah Tidak Kejadian Mau Gimana Nanti Yang Untuk Ini Estimasi Jenis Sniperit Tapi Ini Tidak Begitu Solid Jadi Penggosokannya Kurang Maksimal Atau Mungkin Tukang Gosoknya Belum Mahir Mahir Kurang Tau Ini Kemungkinan Ini Bahannya Memang Kurang Solid Ini Yang Sudah Jadi Dipaskan Dipaskan Leontin Seperti Ini Harganya Berapa Untuk Harganya Murmur Saja Saya Hargai Satunya 200.000 Nah Ini 200.000 Ini 200.000 Mantap Cos Lanjut Lagi Disini Ada Dua Leonti Ginyak Trotol Nah Ini Trotolnya Hijaunya Hijao Stabilo Yang Ini Campur Ya Hijao Muda Cuma Yang Ini Ada Ungu Nya Ini Dulu Penang Lab Yang Seperti Ini Yang Hijao Hijao Doang Itu Keluarnya Jedet Albit Seperti Itu Kalau Yang Ini Estimasi Masih Suara Beda Bahan Suara Ini Kes Padahal Hampir Sama Teman Ini Ya Keturnya Hampir Sama Tapi Karakternya Berbeda Trotol Ini Juga Berbeda Jadi Gio Trotol Itu Sebenarnya Juga Banyak Varian Itu Ya Kalau Yang Ini Trotol Trotol Hijau Dua Ini Trotol Hijau Muda Ini Trotol Hijau Muda Cuma Tidak Begitu Banyak Trotol Beda Bahan Semua Ini Ya Kita Bilang Estimasi Baru Jedet Albit Saja Ya Karena Itu Yang Sudah Pernah Saya Lab Mantap Joss Tapi Ada Yang Mengelepkan Orang Jakarta Ini Kalau Dilep Yang Ada Ungunya Itu Keluarnya Jedet Nah Itu Saya Ingin Membuktikan Sebenarnya Ini Benarnya Yang Ada Ungunya Itu Jedet Atau Bukan Seperti Itu Untuk Harganya Berapa Leonten Ini Saya 250 Per Leonten Mantap Joss Monggo yang Berminat Terima kasih Sudah Menonton Channel Ini Apabila Ada Kesalahan Kata Atau Penaman Batu Mohon Dimaafkan Terus Semangat Dan Lupa Medeng Ketinggal Lap Dari Saya Emen Bajuk Krok Mantap Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh